Sebenarnya kalau kayak pemaham-pemaham mikir-mikir itu kan gue baru sadar namanya sombong itu adalah sebuah ketakutan kok. Apa namanya, menginspirasi kan moralitas, terus bikin tentang kebudayaan, sama melangkat kepenangan pariwisata juga di Indonesia Timur ya, di daerah Gorontal, Luminahasa gitu kan. Jadi, itulah suatu hal yang buat mengisi hidup saya aja lah, untuk mengisi ibaratnya kekosongan ya. Dalam siapa nih? Siapa nih? Anak Disember? Anak Disember ini. Pertama adalah cinta sejati itu aja. Kita baru tahu cinta itu ketika tidak, ketika cinta kehilangan. Iya, itulah cinta sejati. Gimana kita harus benar-benar bisa menghargai itu, suatu kehilangan itu, Allah mengajarkan kita untuk mencintai dan menghargai segala hal yang kamu punya gitu. Gitu kan. Nah, itu akhirnya saya alami itu semua. Jadi, saya sangat bersyukur. Ya, walaupun tidak saya bagaimana juga, saya harus bersyukur sekarang. Saya bersyukur sekarang, apa yang sudah saya lalui harus saya terima dengan pengalaman pengawasan lalu. Jadi, yang penting sekarang saya fokus kali ini dan planning-planning juga ada juga tadi. Kerja-kerjaan juga, terus dibantu juga dihukur sama teman-teman lama saya juga, manager-manager saya juga, saudara-saudara, keluarga, guru-guru, dan apa lagi sekarang tambahankan orang tua saya atau bapak saya ya. Jadi, ya hal-hal itu lah yang membuat saya pengen jadi bisa baktif lagi ya. Walaupun memang sempat suatu cita-cita waktu gak tercapai, tapi ya gak apa-apa. Itu yang namanya kehidupan ya. Harus disyukur. Semua. Walaupun kalau diingat lagi sedikit bisa dibiasalah. Dan push limit maksudnya tetep, tetep, gue gak usah koyong-koyong juga sih ya. Jadi tidak, setiap sekarang jalanin aja kegiatan, terus, apa namanya, enjoy aja. Sebenarnya kita gak perlu harus gimana-gimana lagi gitu kan. Kita udah bisa menikmati semuanya gitu kan. Sudah, tapi ya, ya itu doang, ada satu cita-cita saya yang kemarin udah tertunda. Itu ya bukan tertunda ya, masih bisa, masih bisa sih katanya sih. Masih bisa, masih bisa ya. Kalau begitu tertunda ya. Tapi kan ya, terus lah, kita gak tau lah namanya. Sekarang saya juga udah ngomong terlalu ngoyo-ngoyo banget nih. Semangat, masih harus ada, karena kita harus betul ini. Tapi, eh doa aja lah, tapi kan saya juga tau, saya dengar kan sekarang udah kebuka lagi ya. Ya, bisa kebuka lagi ya. Udah bisa kebuka lagi ya. Udah lah bisa, punya seakan janji saya. Memang, saya sih gak mikir kemana-mana, saya cuma mikir sebagai seorang anak yang punya janji sama orang tuanya. Ya kan, terus saya cuma pengen punya janji sama orang tuanya, saya pengen kebahagiaan dia walaupun dia gak ada ya. Memang banyak bilang doa, tapi kan namanya momen perkataan itu kan tetepnya sebagai seorang anak yang mau dijanji. Jadi, yang menyadari cinta itu gimana ketika kehilangan, palingnya gak pengen mengulang. Pengen bisa, apa ya, dalam hidup selama hidupnya masih bisa pengen, apa yang tersebutannya? Apa yang disebutannya? Apa yang disebutnya? Menebus ya, menebusnya gitu. Apa, hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan tercapai sebelumnya. Sebagai seorang anak. Begitupun juga kan, saya juga bersyukur kemarin papa saya juga akhirnya tadi bilang sama keluarga saya juga sampai ini, saya kan menembus kesalahan sebagai seorang ayah gitu kan, kepada anaknya. Jadi ini semua tentang penebusan, ibaratnya kan semua tentang pertobatan gitu kan, tentang penyerahan diri surrender gitu kan. Jadi, bukan mengambil lebih ke pengalaman ataupun ke status pemahaman, tapi sekarang udah lebih baik hakikatnya atau dirinya. Gue sebagai seorang anak, sebagai seorang bapak, ya kan, sebagai seorang ibu, seorang keluarga, bagaimana itu yang dilihat gitu ya. Karena atas sesungguhnya itu yang gue baru sadari kan keluarga. Itu yang paling penting, keluarga gitu. Gue artinya kalau kayak pemahaman-pemahaman mikir-pemikir itu kan, gue baru sadar namanya sombong itu adalah sebuah ketakutan kok. Sombong dalam pemikiran yang mereka paling pintar, masa imunnya paling tinggi dan lain-lain, ternyata itu adalah sebuah ketakutan gitu. Pengen diterima di dalam sebuah sosialitasnya kan. Sebenarnya ya, itu jadi apa diri doa pandanya aja. It's becoming you. Ya kan? Dia diterima di syukur, sama-sama juga. Terus sekarang di sini kan, yang gue akhirnya belajar ini, gue belum tahu. Yang penting, Allah terima gue. Ya kan? Yang penting, Tuhan terima gue. Dalam diri gue. Dan akhirnya, itu syukur. Jadi, ya palingnya, gak usah maya-maya.